Hai cofrens, disini kita punya pertanyaan sebuah segitiga siku-siku Kita buatkan dulu gambar segitiga siku-sikunya seperti ini ya Mempunyai sisi siku-siku dengan panjang 48 cm dan 25 cm Yang ditanyakan adalah luas segitiga tersebut adalah berapa cm persegi ya Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah Jadi untuk menentukan luas segitiga secara umum ya Coference itu rumusnya sama dengan setengah dikali dengan sisi alasnya dikali dengan tinggi dari segitiga Nah ini kita singkat ya A itu adalah alas segitiga, T adalah tingginya Maka dari itu kita akan tentukan alas dan tinggi dari segitiga pada soal kali ini Dimana tadi kan dikatakan bahwa untuk sisi siku-siku itu panjangnya 48 cm dan 25 cm ya coference Nah untuk sisi siku-siku itu adalah dua sisi yang membentuk satu sudut disini itu siku-siku berarti sudutnya 90 derajat ya Jadi bisa kita tuliskan 25 nya disini dan 48 nya juga disini ataupun sebaliknya Nah untuk soal kali ini bisa kita tentukan yang jadi alas itu sisi yang ada di bawah Ini alasnya ya diketahui 48 cm dan tingginya itu adalah 25 cm Nah ataupun kalau kita balik juga tidak masalah karena disini saling lurus ya Coference A sama T nya ini dikali jadi kalau ditukar juga tidak masalah Maka dari itu kita anggap saja alasnya 48 cm tingginya 25 cm Ini karena tinggi segitiga itu harus tegak lurus ya dengan alasnya Nah ini sudah ada sudut siku-siku menandakan saling tegak lurus Sudah kita ketahui semua maka bisa kita tentukan untuk luas segitiganya Ini akan sama dengan yaitu 1 per 2 dikali sisi alasnya 48 dikali dengan tinggi Juga merupakan sisi pada segitiga siku-siku yaitu 25 Langkah selanjutnya kita sederhanakan 48 dibagi 2 ini habis ya Coference karena 48 itu bilangan genap jadi habis dibagi 2 Kita coba bagi dulu yaitu ada 48 dibagi 2 Dimana 4 bagi 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4 Dikurang 4, kurang 4 itu 0 tidak perlu kita tulis 8 nya turun ke bawah 8 dibagi 2 hasilnya 4, 4 kali 2 dapat 8 dikurang sisanya 0 Kita dapat hasil pembagian yang paling atas yaitu 24 Maka 2 segitiganya sama dengan 1 kali 24 hasilnya 24 masih dikali lagi dengan 25 ya Ayo Coference kita hitung Coference pasti bisa Dimana kita tuliskan dulu angka yang lebih besar 25 dikali dengan 24 4 kali 5 itu 20 0 kita tulis 2 nya kita simpan 4 kali 2 8 tambah yang disimpan 2 8 tambah 2 berarti 10 Selanjutnya yang 2 nya lagi 2 kali 5 10 0 nya kita tulis 1 nya kita simpan Ada 2 kali 24 tambah yang disimpan 1 menjadi 5 Nah kita jumlahkan disini 0 nya turun 0 tambah 0 adalah 0 1 tambah 5 adalah 6 Maka luas segitiga pada soal kali ini sama dengan 600 Untuk satuannya karena sisinya untuk alas dan tingginya sama-sama cm Maka luasnya juga dalam cm ya Tinggal kita kasih pangkat 2 dibaca persegi Maka kita dapat nih Coference Luas segitiga tersebut itu adalah 600 cm persegi Wah kerja bagus Coference Kita sudah mendapatkan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya